Film dimulai dengan menampilkan masa lalu roket, yang masih dalam bentuk kehidupan yang lebih rendah. Ia adalah seekor rakun, yang dengan kawanannya berasal dari Amerika Utara, untuk dijadikan bahan eksperimental. Hingga kemudian sebuah tangan mengubahnya sedemikian rupa, menjadi hewan evolutif yang harus menghadapi kerasnya dunia. Roket bersama anggota Guardian of the Galaxy, kini tinggal di sebuah tempat bernama Nowhere. Yang mana pemimpin mereka bernama Quill, masih sering mabuk untuk menghilangkan depresinya setelah kehilangan Gamora kekasihnya. Quill akhirnya jatuh pingsan karena minum terlalu banyak. Sehingga Nebula bersama anggota lainnya, seringkali harus mengangkat tubuhnya ke tempat tidur. Bahkan di dalam lelapnya, Quill seringkali menyebut nama Gamora. Hal tersebut membuat teman-temannya merasa kasihan, namun tak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Nebula berkata bahwa Gamora telah kehilangan ingatan, dan tidak lagi ingat saat mereka sama-sama berjuang. Sementara itu dari kejauhan, sesosok makhluk emas bernama Adam, terbang dengan cepat menuju Nowhere. Di ruangannya, Roket tidak sadar akan datangnya ancaman. Tiba-tiba, para Guardian menjadi panik dan segera bergerak. Roket pun lantas kabur dari dekapan Adam. Tembakan Nebula membuat Adam terhempas menembus dinding. Namun rupanya Adam kembali bangkit dan menyerang balik Nebula. Groot melempati Adam dari langit, kemudian mengikat tubuhnya dengan kencang. Adam pun membawa Groot terbang dan menyeret tubuhnya ke atap bangunan. Hingga akhirnya, Groot kehilangan keseluruhan tubuhnya. Kraglin yang masih belum menguasai senjata panahnya, berusaha membantu sebisanya. Siulannya membuat panahnya melayang, namun tidak mempan ke tubuh Adam. Tak lama berselang, Adam pun kembali menemukan roket. Kuih lantas menembaki Adam, yang langsung diterima oleh Drax. Tubuh Adam berhasil dihempaskan keluar hingga membentur papan. Keduanya segera maju berhadapan dan saling menyerang. Namun kekuatan Adam lebih unggul, sehingga Drax berhasil dipukul mundur. Adam pun terus menghajar Drax tanpa ampun. Nebula mendekat dari belakang dengan puncak kemarahan. Hingga kemudian. Mantis menjadi panik melihat roket yang tak sadar. Kuil pun segera mengambil paket medis untuk dibalutkan. Namun tubuh roket malah kejang-kejang dan mengeluarkan percikan. Nebula lantas memerintah agar paket medisnya segera dilepaskan. Di luar, Kraglin menjadi heran karena tidak menemukan tubuh Adam. Rupanya ia telah pulih dan terbang kabur menuju planet asal. Di dalam pingsannya, roket teringat saat ia dibedah oleh sang ilmuwan untuk pertama kalinya. Ia kemudian dikurung ke dalam kandang, bersama hewan lain yang telah menjadi objek percobaan. Sebagai sesama hewan yang bernasib serupa, mereka berusaha menenangkan roket yang masih tidak tahu apa-apa. Di dalam pesawat setelahnya, Nebula mencoba memindai tubuh roket. Para gardien tersebut menjadi terkejut, karena tubuh roket ternyata mengandung perangkat bunuh diri. Yang telah ditanamkan oleh sang ilmuwan, yang telah mengutus Adam. Untuk itu, mereka harus mencari informasi ke sebuah perusahaan bernama OrgoCorp, yang menyimpan data eksperimen roket. Mereka punya waktu 48 jam sebelum roket meninggal. Quill pun langsung memacu pesawat menuju titik koordinat. Roket terus terkenang akan masa lalunya. Saat di mana ia bermain dengan riang, bersama teman-temannya yang telah dibuat tidak normal. Di dalam sempitnya kandang, mereka masih bisa tertawa di atas kesedihan. Sementara itu di laboratorium arete, yakni markas sang ilmuwan bernama High Evolutionary, Adam dan ibunya datang memberikan laporan. High Evolutionary menjadi marah karena mereka telah gagal membawa roket untuknya. Ia pun mengancam untuk menghabisi kaum mereka, karena mereka adalah juga hasil eksperimennya. High Evolutionary menginginkan otak roket, untuk dipindahkan ke dalam makhluk eksperimen barunya. Pesawat para Guardian akhirnya tiba di hadapan OrgoCorp. Mereka dapat menembus lapisan pelindung plasma dengan mudahnya. Namun tiba-tiba, rupanya para Avengers, yakni kelompok perompak luar angkasa, menghadang mereka. Para Guardian pun dikepung dan tak bisa kemana-mana. Nebula segera berkata bahwa ia telah membuat perjanjian dengan salah satu dari mereka. Seseorang kemudian maju dari belakang yang ternyata adalah Gamora. Rupanya Nebula telah menghubungi Gamora dan menjanjikan bayaran untuknya. Kuil tidak menyangka, karena Nebula tidak pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Sayangnya Gamora tetap tidak punya ingatan tentang Kuil dan para Guardian. Roket yang makin mendekati kematian, kembali tenggelam akan masa silam. Saat di mana ia berhasil menyelesaikan soal rumit yang diberikan oleh tuannya. Dari jendela besar dihadapannya, roket memandang langit biru. High Evolutionary berkata, bahwa jika makhluk eksperimenya sudah sempurna, maka planet ini akan menjadi hunian bagi mereka. Sebuah dunia utopia yang ia beri nama Kontrabumi, sebagai bentuk sempurna dari peradaban manusia. High Evolutionary kemudian mengajak roket ke dalam ruangan percobaan. Tempat di mana objek ditempatkan ke dalam tabung, untuk mempersingkat evolusi melalui jutaan tahun. Dalam sekejap, seekor kura-kura berhasil tumbuh menjadi makhluk cerdas. Namun tiba-tiba, rupanya spesimen tersebut masih dianggap cacat, karena memproduksi protein tertentu secara berlebihan, sehingga menyebabkannya bertindak secara brutal. High Evolutionary masih tidak menemukan cara untuk mengatasinya. Roket lantas memberikan saran yang membuat High Evolutionary terdiam. Kecerdasan otak roket ternyata mampu melebihi sang tuan. Para guardian yang telah memakai pelindung atmosfer luar, kemudian berangkat mendekati sasaran. Nebula memakai tangannya untuk membuat lubang masuk. Sementara menunggu Nebula selesai, kuil menanyakan Gamora tentang kenangan bersama, saat di mana keduanya saling mencinta. Ia juga mengungkapkan kerinduannya yang sangat mendalam. Sayangnya Gamora tetap berkata bahwa ia tidak ingat apa-apa, dan yang pasti tidak mencintainya. Sementara itu, sebuah kamera pengawas memberikan peringatan. Para orgosentris pun dikerahkan untuk memeriksa keadaan. Para guardian telah berhasil masuk ke dalam ruangan, dan langsung berganti seragam untuk melakukan penyamaran. Hingga kemudian, Kuil pura-pura memarahi para orgosentris yang masuk sembarangan. Teman-temannya yang lain ikut marah-marah untuk menghilangkan kecurigaan. Para orgosentris menjadi bingung dan hanya bisa meminta maaf atas gangguan yang mereka lakukan. Para guardian langsung membagi tugas menjadi dua kelompok. Gamora bersama kuil dan Nebula, akan mengambil barang yang menyimpan catatan tentang roket. Sementara Drax dan Mantis bertugas mengakses pangkalan agar Groot bisa mendaratkan kapal. Kelompok kuil kemudian tiba di depan ruang operator gudang. Kuil meminta Gamora dan Nebula untuk tetap bersembunyi, sementara ia akan melakukan caranya sendiri. Ia ingin misi ini berjalan dengan lancar tanpa harus melakukan perkelahian. Dengan optimis, kuil mendekati sang operator wanita dan mulai merayunya dengan kata-kata. Namun tiba-tiba Gamora datang menodongkan senjata. Sang operator menjadi takut dan terpaksa menuruti perintah Gamora. Drax dan Mantis tiba di ruang utama Orgo Corp. Dari sebuah layar, High Evolutionary diperkenalkan sebagai pencipta spesies unggulan. Sang operator membawa mereka ke sebuah gudang. Sebuah bola yang menyimpan data roket kemudian diturunkan. Namun tiba-tiba, para Orgo Sentry selantas mengepung Drax dan Mantis dari berbagai arah. Begitu pula dengan kelompok kuil yang hendak keluar. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Mantis menggunakan kemampuan perubah emosinya untuk mempengaruhi tingkah para penyerang. Sedangkan Gamora menyandera sang operator agar para penjaga menurunkan senjata. Sambil mundur perlahan menuju lift, Nebula menghubungi Groot supaya segera menjemput mereka. Drax terus mengamuk sekuat tenaga dan melemparkan para Orgo Sentrys. Namun tak disangka. Mantis pun segera menolong Drax dan membantunya berdiri. Namun sebuah tembakan kembali dilancarkan sehingga membuatnya terkapar. Begitu pula dengan Nebula yang hendak memberikan bantuan. Melihat hal tersebut, kuil lantas memohon sang operator agar menolong teman-temannya. Sang operator menjadi tidak tega dan dengan sukarela mengakses sistem agar terbuka. Kuil pun segera memutus gravitasi dari para Orgo Sentrys yang mengepu mereka. Para Orgo Sentrys menjadi beterbangan dan tak bisa lagi mengedalikan badan. Groot kemudian tiba bersama pesawatnya dan langsung membawa pergi para Guardian dari sana. Suatu ketika di dalam kandangnya, roket bersama teman-temannya memandangi langit-langit kandang mereka. Impian mereka tentang masa depan membuat mereka tersenyum penuh harapan. Roket berkata bahwa setelah nanti dibebaskan, ia ingin membuat mesin yang bisa terbang. Agar ia bisa membawa teman-temannya ke angkasa, untuk hidup bersama dengan bahagia selamanya. Nebula mengakses bola data yang telah didapatkan. Para Guardian menjadi tidak tega, melihat rekaman saat roket dibedah sebagai objek percobaan. Sayangnya kunci sandi untuk menyelamatkan roket telah dihapus dan dipindahkan. Kunci sandi tersebut berada di sebuah perkam, yang ditanamkan di kepala seorang bawahan High Evolutionary. Tanpa pikir panjang, kuil pun langsung bersiap untuk kembali melakukan perjalanan. Gamora berusaha menghentikan kuil, karena High Evolutionary tidak mungkin dikalahkan. Namun para Guardian tidak peduli, karena tidak ingin sahabat mereka mati. Gamora lantas minta dipulangkan kepada para Ravengers. Kuil menjadi tersinggung karena para Guardian lah yang telah merawatnya sebelum hilang ingatan. Gamora pun marah besar karena kuil selalu menuntutnya menjadi orang lain. Hingga kemudian, Nebula berhasil menghentikan Gamora yang hendak memukul kuil. Gamora lantas pergi dengan kemarahan berapi-api. Sementara itu di Orgo Corp, seorang Ravengers telah berhasil ditawan. Adam dan ibunya juga telah ada di sana, untuk membunuh roket sebagaimana perintah High Evolutionary. Namun sang Ravengers tidak mau bicara soal keberadaan Gamora dan komplotannya. Adam pun langsung membunuhnya dalam sekejap mata. Ibu Adam menjadi marah karena kini ia tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Sesaat kemudian, sebuah panggilan dari Gamora terdengar. Ibu Adam segera mengambil alat komunikasi di celana jasad tawanan. Gamora lantas memberikan titik koordinat tanpa kecurigaan. Pesawat para Guardian terus terbang menuju High Evolutionary. Namun tiba-tiba tubuh roket kejang, dan ia pun tenggelam akan masa silam. High Evolutionary menyeret roket ke dalam ruang percobaan. Beberapa hewan kemudian dimasukkan ke dalam tabung evolusi. Rupanya saran roket sebelumnya, berhasil membuat eksperimen High Evolutionary menjadi sempurna. Mereka pun kini telah siap untuk dilepaskan ke planet kontrabumi. High Evolutionary menjadi senang, namun juga tidak terima, karena roket bisa lebih cerdas dari dirinya. Ia pun memerintah agar otak roket kembali dibedah, dan teman-temannya yang tidak sempurna dibakar musnah. Para Guardian akhirnya sampai di planet kotrabumi, tempat di mana markas High Evolutionary berdiri. Planet tersebut merupakan replika bumi, yang ditinggali oleh masyarakat sempurna. Hasil eksperimen High Evolutionary, Quill berusaha menunjukkan sikap persahabatan terhadap masyarakat lokal. Seorang anak kemudian melemparkan bola untuk bermain. Namun Drax mengumpan balik tanpa mengontrol kekuatan. Masyarakat menjadi panik dan mulai menyerang. Groot lantas membesarkan diri sehingga membuat masyarakat takut dan berlarian. Seorang ibu rupanya terjatuh dan lututnya terluka. Quill pun memberikan kain untuk menolongnya. Di angkasa tak jauh dari sana, Adam dan ibunya datang menyusul para Guardian. Demi menyelamatkan kaum mereka dari kebinasaan, maka keduanya harus mendapatkan roket sebagai tebusan. High Evolutionary tidak boleh mendapatkan roket selain dari tangan mereka. Sang ibu berbaik hati dengan mempersilahkan para Guardian sebagai tamunya. Quill kemudian menjelaskan dengan gambar bahwa mereka mencari seseorang. Dari jendelanya, sang ibu menunjuk laboratorium arete di kejauhan. Quill lantas meminjam mobilnya untuk berangkat ke sana. Drax dan Mantis ditugaskan untuk berjaga agar roket baik-baik saja. Di atas pesawat, Gamora bersantai dan tidak mau ikut urusan mereka. Sepanjang jalan, Nebula melihat pemandangan yang tidak berbeda dengan tingkah manusia. Kekerasan terjadi di sudut-sudut kota, dan narkoba diperjual belikan kepada anak-anak muda. Sementara itu di markasnya, High Evolutionary telah siap dengan makhluk eksprimenya yang lebih sempurna. Seorang perekam kemudian melaporkan, bahwa para Guardian telah datang. Ketiganya lantas disambut oleh para penjaga bertubuh binatang. Hanya Nebula yang dilarang masuk karena tangan kirinya adalah senjata. Quill dan Groot kemudian dihantar ke ruangan utama. Setelah kembali dimasukkan ke dalam kandang, roket segera merangkai alat agar bisa kabur keluar. Ia ingin teman-temannya bisa terbebas dan mewujudkan harapan. Roket meyakinkan teman-temannya karena High Evolutionary akan membunuh mereka ketika pagi tiba. Ketika ia menggesekkan alatnya, pintu kandang seketika terbuka. Roket dan Layla lantas berpelukan dengan begitu senangnya. Namun tiba-tiba sebuah tembakan merobohkan Layla. Roket pun menjerit sejadi-jadinya. Roket yang tak tahan lantas melompati High Evolutionary dan mencakar kulit wajahnya hingga tak tersisa. Beberapa saat kemudian, para penjaga berdatangan. Roket segera mengambil pistol dan merobohkan mereka. Namun di belakangnya, dua sahabatnya yang tersisa sudah tak bernyawa. Seketika roket pun terdiam tanpa suara. Seorang diri roket berlari menghindari tembakan. Ia segera menghidupkan pesawat dan terbang menjauhi masa silam. Drax yang bosan menunggu, tiba-tiba menghentikan seorang pemotor. Ia berkata bahwa ia punya firasat buruk dan harus menyusul kuil. Martis berusaha melarang namun diabaikan. Akhirnya Martis ikut naik karena Drax berjanji akan sebentar. High Evolutionary berkata bahwa ia membuat planet ini karena terinspirasi oleh kebudayaan manusia di bumi. Namun ia mengambil sisi baiknya saja sehingga bisa membentuk masyarakat yang lebih sempurna. Kuil tidak peduli dan sudah tidak sabar untuk merebut kunci sandi. High Evolutionary melanjutkan bahwa kini ia sudah punya spesies baru yang butuh sedikit disempurnakan. Ia hanya memerlukan otak roket untuk dibedah dan dipindahkan. Setelahnya ia akan menghapus kehidupan kontrabumi dan akan membangunnya kembali. Sementara itu di dalam pesawat, Gamora tiba-tiba mendapati tubuh roket akan dibawa oleh anak buah High Evolutionary. Piguar pun langsung terbang menyerang Gamora tanpa basa-basi. Laporan keberhasilan Piguar kemudian sampai di telinga sang tuan. Laboratorium areta lantas terangkat perlahan untuk meninggalkan planet yang akan diledakkan. Dari kejauhan, Adam tiba-tiba melesat menghantam Piguar. Tidak ada yang boleh menyerahkan roket selain dirinya. Ia pun langsung mengakhiri nyawa Piguar saat itu juga. Namun proses penghancuran planet sudah dimulai. Adam segera ingat ibunya dan langsung terbang untuk menyelamatkannya. Sayangnya sebuah ledakan seketika menghancurkan ibu dan pesawatnya. Gamora membawa tubuh roket menaiki kopit untuk lepas landas. Namun pesawat terguncang dan menjatuhkannya ke belakang. Ketika tersadar, Adam tiba-tiba sudah ada di depannya, lalu pingsan tak berdaya. Setelah kuil memberi aba-aba, Groot lantas melempar bom ke tengah penjaga. Ia kemudian merentangkan tubuhnya yang menyimpan semua senjata. Keduanya pun segera beraksi menghabisi musuh-musuh mereka. Nebula bersama Drax dan Mantis berlari dan melompati laboratorium areta. Mereka hendak membantu Groot dan kuil melawan High Evolutionary. Di dalam pesawat sendirian, Gamora masih bingung cara menerbangkan pesawat para Guardian. High Evolutionary menyingkirkan runtuhan atap dengan kekuatannya. Kuil lantas mendorong sang perkam terjun bersamanya. Begitu pula dengan Groot meninggalkan High Evolutionary yang baru tiba. Groot mendekap kuil dari belakang dengan sepasang sayap yang ditumbuhkan. Kuil mengempaskan sang perkam ke daratan, hingga akhirnya meninggal. Di kejauhan, pesawat Gamora terbang dengan oleng menuju mereka. Kuil secepat mungkin mencongkel perangkat data di kepala sang perkam. Hingga kemudian, Nebula bersama Drax dan Mantis makin sulit bernafas. Laboratorium areta membawa mereka makin tinggi, meninggalkan planet yang sudah dipenuhi api. Untungnya, Drax kemudian berhasil menjebol pintu masuk. Namun setelah Nebula menyalakan senternya, terlihat anak-anak kecil yang dipenjara. Mereka adalah koloni baru ciptaan High Evolutionary, yang dianggap lebih sempurna. Setelah berhasil meninggalkan planet yang diledakan, kuil segera mengakses kunci sandi untuk menyelamatkan roket dari mati. Sementara itu, Nebula memarahi Drax karena telah melalaikan tugasnya menjaga pesawat. Sehingga roket dan Gamora hampir saja mati karenanya. Mantis lantas membela Drax karena meski bodoh, Drax selalu tulus mencintai teman-temannya. Drax menjadi tersinggung karena dianggap bodoh. Mantis pun menggunakan kekuatannya agar Drax lupa. Kunci sandi segera diakses untuk memutus perangkat bunuh diri di tubuh roket. Di dalam mimpinya, roket berada di ruang putih, yang kemudian Layla datang untuknya. Sementara kunci sandi terus berjalan, roket menangis menyesali tindakannya di masa silam. Ia merasa bersalah karena telah menyebabkan teman-temannya meninggal. Layla menenangkan roket dan berkata, bahwa langit memang biru adanya. Roket pun ingin juga bergabung bersama mereka. Kuil menjadi panik karena kunci sandi rupanya tidak berhasil. Tubuh roket menjadi kejang, sebagai pertanda bahwa sebentar lagi ia akan menemui ajal. Gamora meminta kuil agar rela karena roket sudah tiada. Namun kuil tidak peduli dan terus menekan dada roket sambil berurai air mata. Roket yang maju berjalan, tiba-tiba dihentikan oleh Layla. Ia berkata bahwa saat ini bukan waktunya bersama. Layla meyakinkan roket bahwa ia masih punya tujuan di dunia. Keduanya lantas berpelukan dengan erat sambil menahan air mata. Tiba-tiba roket tersadar dan kunci sandi telah berhasil dimasukkan. Tidak ada kata-kata setelahnya, selain kebahagiaan tak terkira. Setelah terhubung dengan kuil, Nebula baru mengetahui bahwa kuil sudah meninggalkan laboratorium arete. Kabar tentang pulihnya roket, lantas membuat Nebula terharu bahagia. Namun tiba-tiba, Melalui alat komunikasi milik Nebula, High Evolutionary meminta kuil untuk menyerahkan roket, atau ia akan membunuh teman-temannya. Kuil pun langsung menghubungi Kraglin agar datang membantunya. Asisten High Evolutionary memberikan saran, agar tuanya tidak perlu terlibat dalam konflik dengan para Guardian. Namun High Evolutionary berkata, bahwa makhluk ciptaannya tidak akan sempurna, sebelum otak roket dipindahkan ke dalam mereka. Nebula bersama Drax dan Mantis dijatuhkan ke dalam kurungan. Sesaat kemudian anak-anak koloni baru berdatangan. Nebula memerintah mereka untuk memberitahu yang lain agar menjauh dari dinding kanan, karena para Guardian sebentar lagi akan melakukan penyerangan. Namun cara bicara Nebula yang kasar malah membuat anak-anak tersebut menangis ketakutan. Drax lantas mencoba menghibur dengan bertingkah konyol. Anak-anak menjadi senang dan mau melakukan apa yang Drax ucapkan. Para Guardian kini telah siap untuk maju. Mereka terbang mendekati laboratorium Arete, dan memberangkatkan tiga pesawat penyerang dari induk kapal. High Evolutionary memandang remeh ukuran lawan. Namun dari belakang, Kraglin datang bersama seluruh Nowere berbentuk kepala besar. Anak-anak memberitahu yang lain agar menjauhi dinding. Kraglin pun langsung mengirim ledakan ke arah sasaran. High Evolutionary lantas menginstruksikan agar para Hellspawn dilepaskan. Mereka adalah makhluk buas yang memang diciptakan untuk membuat kehancuran. Sementara itu di dalam induk kapal, Adam yang baru tersadar, berusaha melepaskan diri dari ikatan. Kuil memberi aba-aba untuk berangkat segera ke bandara Arete. Namun ribuan Hellspawn beterbangan mengepung pesawat mereka. Adam pun telah terbebas dan langsung menembus kaca depan pesawat kuil. Para Hellspawn berhasil memasuki Nowere dari retak yang terbuka. Kraglin tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi lawan yang begitu banyaknya. Nebula bersama Drax dan Mantis yang masih di penjara, menjadi terkejut melihat makhluk obelis yang sudah mengelilingi mereka. Para obelis menghadang jalan bagi ketiganya yang hendak keluar. Roket akhirnya berhasil membersihkan pesawatnya dari para Hellspawn. Sedangkan kuil dan Gamora masih terbang dengan kacau setelah ditembus Adam. Kuil pun berhasil meneratkan pesawat dan langsung mendorong Gamora keluar. Hingga kemudian, para obelis yang akan memangsa para Guardian, lantas berusaha ditenangkan oleh Mantis. Sentuhan Mantis yang penuh kasih sayang, rupanya berhasil menjinakan hati para obelis yang ketakutan. Kraglin yang merasa tidak mampu, hanya bisa memandang kehancuran kotanya. Namun sesaat kemudian, ia menguatkan hati dan melihat bayangan orang yang ia kagumi. Tanpa keraguan, Kraglin pun menerbangkan panahnya menembus tubuh para Hellspawn. Kosmo ikut datang tapi malah ditertawakan oleh lawan. Dengan kemampuan telekinesis, Kosmo lantas menghimpit lawan dengan dinding bangunan. Asisten High Evolutionary menjadi khawatir akan keruntuhan Laboratorium Arete. Namun tuannya tidak mau mundur sebelum roket menjadi miliknya. Sang asisten diikuti oleh prajurit yang lain lantas menodongkan senjata, karena mereka tidak mau mati sia-sia. Namun tiba-tiba, para Guardian yang telah sampai di bandara sisi kanan, lantas dikejutkan oleh ketiga teman mereka yang mengendarai makhluk Obelis. Itu artinya misi penyelamatan telah selesai, maka kuil menginstruksikan agar segera keluar. Namun Nebula berkata bahwa anak-anak harus diselamatkan. Sedangkan Gamora bersikeras untuk keluar karena Arete sebentar lagi akan menjadi kepingan. Roket yang dihantui luka masa silam, lantas mengokang senjata dan maju sendirian. Para Guardian seketika menghentikan perdebatan, dan mengikuti roket dari belakang. Setelah menghabisi para prajurit dan semua Hellspawn, para Guardian berpencar menjadi dua bagian. Roket dan Nebula naik ke ruang kontrol untuk mendekatkan Arete kepada Nowhere. Sedangkan Drax dan yang lain membebaskan anak-anak dari penjara. Di tengah kesibukan tersebut, Adam yang hendak menyerang, tiba-tiba terjatuh kehabisan tenaga. Nebula segera menggunakan tangannya untuk meraih tuas kontrol yang sudah hancur. Kraglin pun mengendalikan Kemudi agar Nowhere dan Arete bisa terhubung. Posisi keduanya lantas ditahan oleh Cosmo dengan kekuatan telekinesisnya. Sehingga anak-anak bisa dipindahkan dengan aman oleh para warga. Ketika tersadar, Adam menjadi terkejut karena para Guardian tidak membunuhnya. Drax lantas berkata bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Arete yang makin hancur, membuat Nebula tak bisa lagi menarik tuas lebih lama. Cosmo pun hampir kewalahan menahan Arete sendirian. Mantis lantas mensugesti pikiran Cosmo, bahwa ia kuat dan pasti bisa. Nebula yang baru turun, menjadi tersadar bahwa roket masih ada di dalam. Padahal sebentar lagi Arete akan menjadi kepingan. Roket rupanya terpaku melihat kandangnya yang dulu. Dimana terdapat banyak anak rakun seperti dirinya di masa lalu. Ia pun membuka kandang tersebut dengan alat yang dulu dibuatnya. Kemudian mendekap mereka agar menaiki tubuhnya. Roket ingin sekali membebaskan semua hewan yang ada di sana. Namun tiba-tiba... Hai Evolutionary terus mengempaskan roket dengan dendam tak terkira. Namun roket mengaktifkan gravitasinya, dan menembak Hai Evolutionary tepat di dada. Para Guardian pun berdatangan dan ikut menghajar Hai Evolutionary secara habis-habisan. Hingga kemudian... Gamora melepas topeng Hai Evolutionary yang terkelupas. Rupanya cakaran roket di masa lalu telah membuat wajahnya rusak. Drax meminta roket untuk segera membunuhnya. Namun roket tidak mau melakukannya, karena ia adalah bagian dari Guardian of the Galaxy. Mereka harus segera keluar sebelum arete hancur. Namun roket meminta teman-temannya untuk menyelamatkan yang tersisa. Sesaat kemudian, para Guardian bersama semua hewan berlarian menuju Nowhere. Arete yang sudah hancur tak bisa lagi ditahan oleh kosmo. Kuil pun berlari secepat mungkin namun pemutar musiknya jatuh. Ia tak bisa meninggalkannya, karena itu hadiah dari almarhum ibunya. Kuil akhirnya melompat ke angkasa bersamaan dengan arete yang meledak tak tersisa. Para Guardian menjadi panik karena atmosfer akan menghancurkan tubuh kuil. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa, sementara kuil melepuh wajahnya. Untungnya Adam kemudian datang dan membawa kuil menuju Nowhere. Semua orang lantas memeluk sang pemimpin yang rela berkorban menjadi yang terakhir. Beberapa hari kemudian, para Ravengers menjemput Gamora. Kuil pun kini sudah bisa menerima bahwa Gamora tidak bisa lagi sama. Namun langkah Gamora rupanya tertahan bersama kata-kata yang ingin ia ungkapkan. Nebula yang dari tadi memperhatikan, kemudian mendekat sehingga Gamora segera naik ke atas pesawat. Setelahnya di dalam markas, kuil mengungkapkan bahwa ia ingin sekali mengunjungi bumi, karena selama ini telah berusaha menghindari. Sejak kematian ibunya saat masih berumur 8 tahun, kuil memang tak pernah pulang sama sekali. Di sana masih ada kakeknya, sebagai satu-satunya keluarganya yang tersisa. Mantis juga mengungkapkan bahwa selama ini, ia selalu menuruti keinginan orang lain. Sehingga ia membutuhkan waktu sendiri agar bisa mengetahui isi hati. Nebula ikut berkata bahwa yang ia inginkan adalah memimpin kota menjadi rumah terbaik yang tak pernah ia punya. Nebula yang selama ini selalu memarahi Drax, lantas memintanya agar ikut membantunya mengurus anak-anak. Setiap orang harus merelakan bahwa hari ini akan menjadi hari perpisahan. Namun mereka sadar bahwa galaksi tetap membutuhkan Guardian. Oleh karenanya, mereka meminta roket untuk melanjutkan perjuangan, sebagai kapten baru Guardian of the Galaxy. Perpisahan tidak harus selalu dirayakan dengan kesedihan. Dari pemutar musik yang kuil hadiahkan, roket menyebarkan nada bahagia ke seluruh pengeras suara di kota. Para warga pun berjoget gembira, atas nikmat cinta yang telah menghangatkan jiwa mereka. Di bumi, kakek kuil menjadi terkejut melihat cucunya yang ternyata masih hidup. Keduanya lantas berpelukan menuntaskan rindu yang selama ini terpendam. Beberapa hari kemudian, roket memimpin para Guardian di sebuah gurun. Seorang anak bernama Pila juga tergabung sebagai anggotanya. Di belakang mereka, para warga lokal tampak ketakutan akan datangnya ancaman. Namun para Guardian tetap bersantai tanpa kekhawatiran. Dari kejauhan, tampak ribuan hewan buas hendak menyerang perumahan warga. Para Guardian lantas bersiap untuk menghadapi mereka.